Kaburnya pasien positif COVID-19 dari Pulau Bali menuju Bondowoso yang hanya berbekal surat keterangan hasil rapid test non-reaktif mendapat tanggapan dari Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 Bali Dewa Madaindra. Pihaknya mengatakan belum mendapatkan informasi resmi dari Dinas Kesehatan terkait kaburnya pasien positif COVID-19 ini. Lagi katanya ada pasien kabur ke Bondowoso. Seperti apa Pak? Pasien apa? Pasien positif itu Pak? Iya saya juga baca tapi belum ada konfirmasi dari Dinas Kesehatan. Nanti saya cek dulu ya. Untuk perkembangan di Bali sendiri seperti apa Pak? Gimana? COVID-19 di Bali sendiri seperti apa Pak? Ya saat ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas kita harus melakukan tracing secara masif. Harus melakukan tracing secara masif. Mengapa melakukan tracing secara masif? Supaya kita mengetahui berapa sebenarnya warga masyarakat kita yang terpapar COVID-19. Sebelumnya dikabarkan pasien positif COVID-19 ini berjenis kelamin perempuan berinisial S54 tahun yang merupakan warga prajekan Bondowoso. Dan selama ini pasien tersebut bekerja serta tinggal sementara di Bali bersama suaminya yang berinisial S56 tahun. Jipayana Putra, Kompas Dewata Terima kasih kerana menonton!